halo 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 assalamualaikum teman go green mulai go green dari halaman rumah kali ini green mau tanam biji papaya langsung saja kita siapkan bijinya misalkan mau ditumbuhin bener bener ya cari papaya yang apa besar-besar mateng dan ini peka korninya sih ini semua papaya kali korninya cari aja yang bentuknya bagus besar dan manis nih langsung aja ini siapin media tanamnya ini kenapa lebih dari biasa ini suka bakar tanah dan pupuk kandang belinya karungan aja jadi nggak ribet tuh semuanya tebar nih nah begini aja langsung orang ditebar di tanah biasa aja dia 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 nunggu-nunggu juga nggak disiram tadi apa yang kecuali udah besar kayak gini tanaman apa papaya yang sudah umur 20 hari ya jadi seperti ini udah mulai apa daun-daunnya sudah mulai membantu ada daun-daun papaya yang asli sebelumnya itu masih bulat-bulat seperti ini ini bulat-bulatkan tapi ini sudah agak lonceng-lonceng ini itu sudah bisa dipindah ke polybag ya polybag yang agak besar aja langsung seperti ini polybagnya agak besar seperti ini ini sudah bisa kita pindah ke pot atau tanah aja langsung ini tanaman di pot ya ini nggak dipindah-pindah nih tanam-nanamnya tebar aja jadi gampang banget paling gampang sudah kalau papaya ini tumbuhnya ini juga sudah mulai 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 bunga ya ini juga yang di dalam pot ini sudah tinggi 2 meter ya ini juga sudah mengeluarkan bulat bunga di tanah tadi sekitar tiga empat bulan tiga bulan sudah baru bunga sih dia jadi bunganya tapi ada sedik yang rontok sih bunganya mungkin karena baru pertama kali baru bunga ya jadi itu masih masih percobaan ya jadi ya pohon papaya ini sangat bodoh sekali dirawat juga di bunduhnya ini cuma perlu ditaruh media tanam yang terdiri dari tanah sekam dan apa pupuk kandang ini yang saya beli karungan di toko tanaman ini juga ini juga ini juga